Ya, dalam buku sejarah dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Sakit yang diderita Rasulullah pun semakin parah. Dan Sakaratul Maut yang beliau alami sudah semakin kerap. Tapi ketika melihat nampak Usama bin Zaid, Nabi SAW pun memanggil Usama. Kemudian Nabi SAW pun menadahkan kedua tangannya ke atas langit. Kemudian tak lama berlalu, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Sambil memegang kayu siwa. Bunda Isa paham, diminta. Maka Nabi ketika itu masih mengingat untuk membersihkan giginya. Padahal itu sudah di ujung-ujung gitu. Di ujung-ujung hayatnya, pemirsa. Di samping Rasulullah ada sebuah wadah air terbuat dari kulit. Lalu ia gunakan air tersebut untuk mengusap wajahnya. Seraya berkata, La ilaha ilallah, sesungguhnya kematian memiliki Sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangan beliau sambil berucap, Firofiqil a'lau. Hingga akhirnya, beliau salallahu alaihi wasalam meninggal dunia. Dan tangan beliau pun lemas dan jatuh ke bawah. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.